Menanggapi sinyal Partai Persatuan Pembangunan merapat ke Koalisi Pengusung Prabowo-Gibran, Ketub Golkar Erlangga Hartarto menyebut takkan membahasnya terlebih dahulu dengan koalisi. Erlangga mengatakan kemungkinan P3 pindah dari Koalisi Pengusung Ganjar Mahfud ke Koalisi Pengusung Presiden terpilih Prabowo-Gibran akan dibahas di internal Koalisi Indonesia Maju. Sinyal bergabungnya P3 ke Koalisi Prabowo-Gibran semakin menguat, terutama setelah PLT Ketua Umum P3, Mardiono, hadir di halal-lebih halal Partai Golkar. Pahas internal di Koalisi Indonesia Maju. Tapi apakah sudah ada omongan-omongan Pak sebelum ini Pak? P3 bakal diajak merapat nggak Pak? Nanti dibahas dalam kip. Ada jatahnya dong Pak? Ada jatahnya juga dong Pak untuk P3, apa gimana Pak? Paham, ya masih. Habis pilpres, terbitlah bongkar pasang koalisi. Pasca pengumuman Presiden terpilih Prabowo Subianto, pergerakan partai politik semakin jelas merapat ke koalisi sang pemenang. Tak ketinggalan, manufur Partai Persatuan Pembangunan yang sebelumnya berada di barisan pendukung Ganjar Mahfud tampak menghadiri acara halal-bihalal Partai Golkar. Sebagai satu-satunya parpol di luar koalisi Prabowo Gibran, kehadiran PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono seakan melempar sinyal siap bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Pengusung Prabowo Gibran. Terlebih, P3 menjadi satu-satunya parpol di luar koalisi Prabowo Gibran yang hadir di acara itu dan duduk semeja dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani hingga Putra Jokowi yang juga Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Meski sempat satu meja dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani hingga Putra Jokowi yang juga Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, Mardiono hanya berkomentar, P3 siap ikut membangun Indonesia pasca Pilpres. Minal Aydin Malva izin kebarannya, maaf-maafan. Tapi intinya sih yang bergabung Pak ya? Ya. Sama pemberitahuan berikutnya, kalau diajak? Ya, ya tentu. Kalau untuk membangun Indonesia kan harus bersama nanti. Karena tanda-tandanya ada Pak, Muzi yang bapak hadir di luar partai koalisi, satu-satunya partai-partai kolam yang hadir. Enggak, kan saya dulu juga sejumlah sebelum menjadi PT Ketua Umum, saya kan koordinator, KIB ya. Kemudian KIB itu kan sampai sekarang enggak dibubarkan setelah resmi untuk dibubarkan KIB itu kan enggak ada, tidak ada. Ya, kami masih komunikasi baik dengan Pak Jur, ya dengan Pak Erlang Gartartor, kami masih menjalin komunikasi, membicarakan soal kebangsaan, ini masih. Menanggapi isu P3 gabung ke Koalisi Indonesia Maju, Capres Ganjar Pranowo tak mempermasalahkan keputusan yang diambil partai lain pasca pemilu usai. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya kira sesama ketua partai mungkin mereka punya cara tersendiri untuk berkomunikasi. Saya kira baik, apalagi dalam konteks keagamaan menurut saya sih, itu menjadi tradisi Indonesia lah ya, antar individu, terus kemudian mereka antar pimpinan partai, saya kira beli-beli saja. Ya, manuver P3 bisa jadi berubah pasca kenyataan pahit di Pilek 2024. Untuk pertama kalinya, P3 gagal lolos ke DPR karena tak mampu melampaui ambang batas parlemen sebesar 4%. P3 hanya meraup 5.870.000 lebih atau 3,87% suara nasional. Terlebih, Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat menyebut akan merangkul semua parpol di pemerintahan baru nanti.